Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang habits-habits apa aja sih yang membantuku untuk mencapai title miliarder ya men. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, apalagi buat teman-teman setiap pengikut channel ini yang udah nontonin channel aku dari lama, teman-teman mungkin udah ngeliat portfolio ku saat ini kalau di total semuanya udah menyentuh angka miliaran ya men. Dan bisa dibilang aku masih tergolong usianya relatif muda, walaupun nggak muda-muda amat, aku masih di umur sekitar mid-20 ya men. Nah sebenarnya aku juga masih belum sukses banget karena aku tahu di luar sana banyak yang jauh lebih hebat lagi ya men. Dan aku juga pasti selalu mau belajar dari teman-teman yang hebat di luar sana. Nah aku juga perlu disclaimer bahwa di sini aku sama sekali nggak bermaksud untuk flexing, tapi ini lebih ke arah aku cuma pengen sharing apa aja sih mindset-mindset dan habits yang aku miliki supaya bisa membantu mencapai miliarder ya men. Dan kalau misalnya teman-teman praktekin ini, aku cukup yakin pasti teman-teman akan hidupnya ke arah yang lebih baik juga. Jadi pastikan bagi teman-teman yang pengen belajar, tolong saksikan video ini sampai habis ya men. Nah pertama-tama kenapa aku mengangkat topiknya adalah habits, habits itu simpelnya adalah kebiasaan. Nah habits ini adalah sesuatu yang sangat penting ya men. Kalau misalnya kamu udah baca suatu buku, satu buku itu judulnya adalah Atomic Habits atau bukunya The Power of Compounding itu juga bisa. Nah bagi teman-teman yang belum baca, kamu boleh coba baca dulu. Tapi intinya adalah kalau misalnya kamu udah baca buku itu, kamu pasti sadar bahwa habits itu adalah sesuatu yang penting banget. Karena kenapa? Karena semua hal besar yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya hanya bermula dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, yang kita stack dalam jangka panjang dan itu akan menjadi sebuah result yang besar. Maka dari itu kamu jangan pernah menyepelekan hal kecil karena hal kecil yang kamu akumulasikan, kamu lakukan setiap hari. Kalau misalnya kamu tarik ke jangka panjang, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa ya men. Dan sekarang pertanyaannya tinggal hal kecil yang kamu lakukan itu adalah hal yang baik atau enggak. Karena di sini ada yang namanya sifat pertumbuhan yang eksponensial, di mana pertumbuhan 1% setiap harinya, kalau misalnya dalam setahun itu kamu udah bertumbuh sebanyak 36 kali lipat lebih banyak. Jadi bayangin setiap hari kamu belajar hal baru aja, setiap hari kamu belajar hal simple, 1% lebih baik dari kemarin dalam jangka panjang, itu kamu akan mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Nah aku cukup yakin kalau misalnya teman-teman udah punya mindset yang satu ini, kemudian kamu praktekin ini dalam jangka panjang, kamu pasti di kedepannya bakal dalam posisi yang lebih baik, dan mungkin kamu di masa depan akan berterima kasih ke diri kamu yang di masa lalu, di mana kamu mulai memupuk sebuah habits atau kebiasaan yang baik. Oke, habits yang kedua adalah kamu harus selalu mempertajam skill-skill yang kamu miliki, ya men. Nggak bisa dipungkiri bahwa di era sekarang ini, skill itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Di jaman sekarang, orang yang punya skill yang tinggi, orang yang punya kemampuan dalam suatu bidang, itu pasti mereka akan sangat dihargai. Bahkan ada yang sampai dihargai mahal banget, apalagi kalau misalnya di industri yang tepat, ya men. Contoh paling gampangnya aja di era sekarang ini, karena semuanya udah berbau dengan teknologi, kalau misalnya kamu punya kemampuan, misalnya kamu ngerti coding, kamu bisa menjadi seorang software engineer, apalagi kalau misalnya kamu berfokus di katakan contohnya AI, atau misalnya di blockchain developer. Nah, hal-hal seperti itu pasti bisa membantu kamu menghasilkan banyak uang. Dan ini sebenarnya juga nggak terpaku hanya tech aja, tapi di bidang-bidang lain juga bisa, ya men. Contohnya kalau misalnya kamu emang punya skill di katakan Excel, atau misalnya kamu jago di bikin presentasi, atau katakan kamu jago di public speaking, atau mungkin skill-skill teknis yang seperti yang aku miliki, aku punya lumayan skill di digital marketing, ataupun di email marketing. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal yang bisa kamu pertajam, kalau misalnya kamu nanti skill-nya udah tajam, kamu bisa memonetisasinya dengan sangat baik, ya men. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan-pekerjaan seperti itu aja di luar negeri itu gajinya bisa sampai ratusan ribu dolar. Katakan paling gampang aja software engineer, itu kalau di luar negeri, software developer lah ternyata gajinya itu udah ratusan ribu dolar. Ratusan ribu dolar itu kalau kamu rupiahin itu udah miliar, ya men. Kalau misalnya kamu ngerti cara ngelola uangnya, kamu bisa menginvestasikan sebagian besar dari gaji tersebut, ya mungkin kamu kerja beberapa tahun, uang kamu udah miliaran, kamu tinggal lanjutin investasi, itu juga bisa, ya men. Atau kalau misalnya kamu pengen berkarir terus di luar negeri, itu juga oke. Seperti aku, aku pribadi juga berkarir terus di luar negeri, karena kenapa? Karena salah satu alasannya adalah aku cukup yakin di kedepannya aku bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Karena dengan aku bekerja di luar negeri ini, sebenarnya aku juga terbuka pada peluang-peluang baru, aku juga bisa explore lebih banyak hal, aku juga terlatih untuk mandiri, dan aku juga merasa, kalau misalnya aku tinggal di luar negeri, aku pasti bisa menjadi lebih baik, dan juga nanti ada sesuatu yang bisa aku bawa ke negara kita, ya men. Itulah kenapa aku memilih untuk berkarir di luar negeri, dan juga aku sambil side hustle, di Indonesia side hustle ku apa? Itu aku membangun channel ini, channel Investor Rabbit, di mana aku pengen membantu teman-teman semua paling nggak lebih paham sedikit seputar berinvestasi dan mengelola keuangan kamu, ya. Karena aku cukup sadar ini merupakan satu skill yang penting, cuma sayangnya nggak diajarin di sekolah. Nanti di poin terakhir aku akan membahas putar yang satu ini. Nah, kemudian habits miliarder yang ketiga, yang paling penting menurutku, ini adalah kebiasaan untuk selalu mau belajar hal baru setiap harinya. Kalau misalnya kamu punya kemauan untuk terus belajar, kamu pasti nanti juga bisa berusaha setiap hari, untuk misalnya kamu selalu belajar, kamu selalu cari cara untuk gimana caranya bisa menghasilkan lebih banyak uang, kamu juga selalu belajar cari informasi ke sana kemari, supaya kamu bisa mendapatkan peluang yang lebih oke. Dengan kamu melakukan itu, nanti pintu-pintu peluang ke depannya juga akan selalu terbuka, ya, men. Terus kemudian kalau misalnya kamu lagi di luar nih, ya mungkin kamu bisa selalu coba untuk berusaha cari tahu apa yang kamu bisa kerjakan, dan juga berpotensi menaikkan income kamu ke depannya, ya, men. Sama halnya dengan aku, aku sampai di posisi sekarang juga aku, karena aku melakukan hal yang sama. Dulu apakah aku nyangka aku bakal sampai di titik sekarang? Jawabannya adalah enggak. Tapi karena aku misalnya udah bekerja di luar negeri, kemudian aku cari-cari peluang lagi, kira-kira apa yang aku bisa lakukan supaya aku bisa meningkatkan penghasilanku. Oh, mungkin aku belajar skill ini supaya aku bisa digaji semakin besar. Oh, mungkin aku bisa mulai sebuah bisnis sampingan supaya aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Terus kemudian aku juga ketemu calon, oh iya, kalau misalnya aku mengumpulkan uang, uang itu aku investasikan, itu juga aku bisa menghasilkan uang. Nah, karena aku selalu rutin belajar dan aku mulai ke sana kemari, makanya aku bisa sampai di posisi sekarang dan di kedepannya aku akan terus melakukan hal yang sama asmen supaya kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Terus kemudian, kamu juga harus selalu memiliki bisnis mindset dan juga kamu selalu menganalisa apa yang ada di sekitar kamu. Setiap kamu katakan, kalau misalnya kamu melakukan spending uang nih, contoh, kamu misalnya membeli kopi, kamu coba pikirin, kira-kira apa yang membuat kamu membeli kopi tersebut. Kenapa kamu mau mengeluarkan uangmu ini? Katakan, kenapa kamu mau mengeluarkan 40 ribu untuk membeli segelas kopi ini? Apa karena kopinya enak? Atau karena mungkin brandnya? Atau karena mungkin tempatnya yang enak? Atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat kamu membeli kopi tersebut? Dengan kamu melakukan analisa seperti itu, pasti nanti lama-lama bisnis mindset kamu mulai terbentuk ya, men. Karena sebenarnya uang itu nggak bisa diciptakan, tapi uang itu hanya bisa dipindahkan. Jadi kamu harus mikirin gimana cara memindahkan uang dari tempat lain ke kantong kamu. Kamu memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong kamu. Tapi tentunya dengan cara yang legal, bukan dengan cara rampok atau mencuri ya, men. Tapi dengan cara value apa yang bisa kamu sediakan, value apa yang bisa kamu berikan ke orang lain, sampai orang lain rela membayar uang tersebut dan memasukkannya ke kantong kamu. Maka dari itu kamu selalu coba untuk analisa perputaran uang ya, men. Kalau misalnya kamu udah belajar banyak hal, otomatis nanti pasti semakin banyak juga value yang bisa kamu sediakan ke market. Terus kamu juga mungkin akan mempunyai banyak informasi. Kamu tahu ini itu. Dan pada akhirnya, hal-hal itu kalau misalnya kamu compound, hal itu bisa membawakan kamu lebih banyak uang lagi di kedepannya. Nah, aku pribadi juga sama ya, men. Aku pribadi juga selalu berusaha untuk pertajam ilmuku. Aku selalu berusaha untuk mengulik-mulik dan cari informasi ke sana kemari. Contohnya kalau misalnya aku lagi nonton Youtube, pasti aku coba pelajari. Oh, kalau misalnya channel ini dia kembangnya dari mana? Apakah channel ini kuatnya mungkin di AdSense? Channel ini kuatnya di Referral? Ada channel yang mungkin kuatnya di Endorse? Ada channel yang mungkin dia bisa besar karena dia menjual produk fisik? Atau mungkin ada juga yang menjual produk digital? Jual analisa? Dan sebagainya. Kemudian gimana cara mereka membuat konten? Gimana cara mereka pembawaannya seperti apa? Apa aja yang disampaikan? Kenapa channelnya bisa bertumbuh? Kemudian di luar itu juga aku sering nontonin channel lain. Tujuannya buat aku cari informasi dan aku belajar lebih banyak hal lagi. Dan aku juga nggak hanya berhenti cuma nontonin video di Youtube, tapi aku juga baca buku. Aku mungkin kerja kadang sambil nonton podcast juga. Kadang aku kerja juga sambil nonton yang bisa nambah ilmu bisnis. Jadi intinya emang aku nggak pernah berhenti untuk belajar ya men. Karena kalau misalnya kamu udah berhenti belajar, kamu nggak akan bertumbuh lagi. Maka dari itu kita harus selalu belajar. Terlepas dari berapapun usia kamu, bukan berarti kamu udah tua nggak perlu belajar, atau mungkin kamu masih terlalu muda nggak bisa belajar. Jawabannya adalah belajar itu untuk semua usia ya men. Jadi jangan pernah capek untuk belajar. Bahkan orang-orang yang sukses besar di luar sana pun, mereka kalau misalnya kamu lihat, mereka masih sering baca buku, masih sering belajar ke sana kemari. Bahkan mereka mau dengerin orang-orang yang mungkin lebih jago di suatu bidang tertentu untuk mendapatkan ilmunya. Jadi jangan pernah berhenti untuk yang namanya belajar. Oke, kemudian salah satu habits yang penting lagi adalah habits untuk tidak pernah menyerah dan kamu selalu bangkit saat kamu mengalami kegagalan. Karena seseorang untuk bisa mencapai sukses, sebenarnya jarang banget ada orang yang bisa first attempt, pertama kali coba suatu hal, mereka langsung berhasil dan langsung ketemu jalannya. Jarang sekali ada orang yang seperti itu. Kalau kamu salah satu orang yang seperti itu, itu kamu termasuk beruntung banget ya men. Pada nyatanya di kehidupan ini, seringkali tuh jalannya itu sebenarnya bukan either kamu gagal atau berhasil, tapi jalannya adalah selalu gagal, 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 kemudian kamu baru sukses. Jadi istilahnya kamu, kalau bisa kamu di masa muda, kamu gagal aja yang banyak, kamu habisin jatah gagalmu, tapi setiap kali kamu gagal, kamu belajar ya men. Kamu gagal, kamu belajar, kamu bangkit lagi. Tapi di sini yang aku pengen highlightnya adalah kamu jangan berhenti untuk tetap melajunya. Karena sebenarnya kamu nggak akan pernah gagal, kamu hanya gagal kalau misalnya kamu udah berhenti berusaha ya men. Jadi istilahnya itu udah emang canon event, jadi kamu pasti gagal dulu, gagal berkali-kali, nanti baru berhasil. Kalau misalnya kamu lihat, bahkan di luar sana ada juga tuh contohnya misalnya orang yang udah bekerja keras bersama bertahun-tahun, tapi nasibnya masih gitu-gitu aja, penghasilannya masih gitu-gitu aja, tahun kedua masih sama aja, masih flat, tahun ketiga juga nggak ada yang signifikan, tahun keempat nggak ada yang berkembang, kemudian tiba-tiba di tahun kelima, misalnya dia tiba-tiba meledak, kemudian semuanya keangkat, akhirnya dari situ dia langsung snowball, sampai bisa mengubah hidupnya 180 derajat. Seperti contohnya kalau misalnya di dunia digital marketing, yang paling gampang kalau misalnya kamu bikin konten nih, kamu bikin konten 4 tahun, nggak ada yang nontonin video kamu, kemudian subscriber kamu masih segitu-gitu aja, kemudian di tahun kelima, tiba-tiba ada satu konten aja, satu video yang entah kenapa itu viral, meledak, sampai semua orang nonton, kemudian masuk trending, ditonton sampai jutaan orang, terus gara-gara orang mampir ke satu video itu, akhirnya orang-orang pada mampir ke video-video kamu yang lainnya. Akhirnya satu channel kamu semuanya keangkat, video-video kamu yang lama juga semuanya keangkat. Setelah itu, the rest is history. Maka dari itu, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti untuk berusaha, ya men? Karena kamu nggak akan pernah tahu, mungkin aja kamu hanya tinggal selangkah menuju sukses besarnya kamu. Nah, yang terakhir adalah kebiasaan untuk mengolah keuangan dengan sehat, ya men? Dari semua habits yang aku miliki, bisa aku bilang ini merupakan habits yang paling berdampak buat aku, ini paling besar pengaruhnya ke hidupku, bahkan ini udah sampai jadi nama channelku, ya men? Yaitu channel investor habit. Apa artinya? Artinya adalah habit seorang investor, atau kebiasaan, atau mindset seorang investor, ya men? Di sini yang aku tekankan adalah kebiasaan untuk berinvestasi, atau kamu paling nggak memiliki hubungannya baik dengan uang. Nah, habits ini kenapa bisa sampai mengakar kuat banget di otakku? Karena ini aku, pas di awal karir, aku pernah ketampar, ya men? Aku baca buku Richest Man in Babylon, aku sampai baca buku itu berkali-kali, karena saking sukanya aku baca yang bahasa Inggris, aku baca yang bahasa Indonesia, aku udah baca berkali-kali, terus gara-gara satu buku itu, aku juga menjadi sangat fanatik dengan investasi, ya men? Aku sampai selalu menginvestasikan 80% dari incomeku secara keseluruhan. Dan kenapa aku bisa sampai di titik sekarang? Jawabannya adalah karena aku paling hebat di seputar konsistensiku. Jadi aku tahu kelebihan diriku adalah aku sangat konsisten dan sangat disiplin. Aku bisa jauh lebih konsisten daripada orang lain. Itulah yang menjadi senjata keuanganku. Dimana di awal aku udah tentuin, kalau misalnya aku pengen konsisten untuk selalu menginvestasikan 80% dari incomeku. Dan aku udah lakukan itu selama bertahun-tahun konsisten tanpa miss satu kalipun. Jadi aku selalu rutin menginvestasikan uangku, kemudian uangnya itu semua asetnya itu compounding, sampai akhirnya bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah, kemudian aku juga memiliki konsistensi. Aku sama sekali nggak pernah menaikkan gaya hidupku. Seperti yang teman-teman ketahui, kan aku baru-baru ini mengalami kenaikan penghasilan. Kamu boleh cek di video-video sebelumnya, yang aku udah bahas, yaitu aku mengalami kenaikan lebih dari 100%. Nah, setelah aku udah mengalami kenaikan penghasilan ini, aku juga nggak meningkatkan gaya hidupku. Malah yang akan aku lakukan adalah, aku akan menginvestasikan lebih banyak uang lagi. Jadi presentase yang aku investasikan, mungkin akan bertambah lagi. Inilah habits keuangan yang aku maksud. Jadi, kita memiliki yang namanya mindset seorang investor, atau investor habit. Nah, kalau misalnya kamu udah melakukan semua habits-habits yang aku sebutkan tadi, aku cukup yakin dalam beberapa saat, pasti kehidupan kamu akan lebih baik. Kalau misalnya nggak 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berapapun lamanya itu, cepat atau lambat, aku cukup yakin kamu akan bisa membuat hidup kamu lebih baik. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, kamu boleh cek video-video ku yang lainnya juga. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest, Nyerso. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!